Intro Marsyanda membawa kabar bahagia Setelah resmi menikah dengan Ben Kasyavani pada 2 April 2011 lalu Aktris chatting ini akhirnya hamil juga Tim dokter menyatakan usia kandungan Marsyanda sudah genap 7 minggu Marsyanda pun mengaku sudah sering merasakan mual atau morning sickness Lantas, pernahkah Marsyanda mengalami ngidam? Ngidam sih gak ada ya, cuman nafsu makan emang lambah sih pasti Dan kadang-kadang aku rasa mual-mual Kayak nanti tuh sebenernya lagi mual-mual gitu Cuman yaudah lah biar aja mualnya untungnya gak parah yang sampai mau muntah gak kayak gitu sih Senang banget, luar biasa senang banget, bersyukur banget Karena ini hamilnya tuh bukan yang direncanakan gitu Sedang gak direncanakan tiba-tiba hamil gitu Jadi begitu dengar kabarnya bukannya kaget atau gak kaget pasti Cuman senang sih, senang banget Kebahagiaan yang direncuk Marsyanda pun praktis dirasakan juga oleh suaminya Ben Kasyavani Namun Marsyanda mengaku awalnya Ben belum terlalu sadar Saat Marsyanda memberitahukan kabar bahagianya itu Ben pas tau dia pas lagi main bola Jadi kan aku pertama suara-suara aku tespek gitu kan Terus terlihat positif Aku mikir kata-kata semua aku yang dokter Kalau misalnya mau lebih akurat jangan hanya liat dari tespek pertama Tapi harus tespek lagi atau gak ke dokter sekalian Ke dokter kandungan Aku mikir ya deh deh gue langsung ke dokter kandungan Saat itu juga padahal Ben lagi main bola Jadi aku ke dokter kandungan aku tuh sama Ben Aku ditemani sama mama Terus pas disana ternyata positif aku hamil Dan ya Ben begitu tau dia kaget dan senang banget Ben itu awal-awalnya pasti kayak Hah serius? Oh iya Alhamdulillah banget ya Kayak orang-orang aneh gitu loh Kayak belum ngecenah pasti belum percaya gitu loh Aku juga awal-awalnya ngerasa kayak hari pertama Kayak ini kayak mie banget ini ya Kayaknya tapi terus langsung gitu jadi ya Ada prosesnya lah menuju sampai bener-bener percaya orang-orang Kayaknya dunia akhirat Turunkan rahmat untukku Ya Allah